Kenapa memilih Hyundai? Kenapa nggak di daerah lain? Ini ngapain aja sih, bro, kalau di Senes. Apa tanggapan lu mengenai mobil listrik yang ada di Indonesia? Lebih baik mana? Membeli mobil secara cash atau secara paid? We are sellers Hyundai. Of course, kita kasih promo with no tipu-tipu. Hah? Bisa kasih bunga 0% dong? Bisa dong. We are sellers Hyundai. Of course, kita punya fitur yang canggih dan inovatif. Eh, katanya bisa nyalain mobil lewat HP ya? Bisa dong. Ini dia. Wah, emang boleh secanggih itu? We are sellers Hyundai. Of course, kita kasih mobil dengan jaminan terbaik. Karena kami jaga, kami jamin. Ih, pengen trade-in mobil aku deh. Oh, tentu bisa dong. We are sellers Hyundai. Of course, kita kasih simulasi kredit terbaik. Sampai data di-approve lho. Wih, datanya udah di-approve. Bisa langsung tumpah PO. Yeay. Yeay. Eh, tapi lupa belum ngomong sama ayah. Rizky Satria Nugraha. Beliau adalah seorang sales konsultan di Hyundai City Store Sumeropan Mall Serpong. Mulai dari tahun berapa, Bu? Dari tahun kemarin sih, tahun 2023. Jadi, masih new buy. Ya, masih baru gitu sih. Pertama kali memilih profesi sales itu, kenapa, Bu? Karena awalnya tuh, aku tuh telatih sama komunikasi skill ya. Suka ketemu sama orang lain. Terus juga, suka negosiasi skill-nya gitu. Dan juga, suka di bagian marketing juga gitu. Sebelum di sebagai sales, bagian apa, Bu? Di kebetulan, di bagian admin. Di bagian admin office gitu. Sesuai dengan, ini ya, jurusan dulu pas di kuliah ya? Betul. Di kantor publik makanan gitu. Oke, publik makanan. Dan saat ini, mau menjadi untuk sebagai sales konsultan di Hyundai City Store. Iya. Semarang-marsang pulang. Sebelumnya, saya ingin tanya dong, kenapa memilih Hyundai? Iya. Jadi, kenapa aku memilih Hyundai? Karena awalnya tuh, aku tuh direferensi-in sama teman aku tuh. Teman kuliah aku, kebetulan kan. Kebetulan, teman aku ini juga sales di Hyundai juga gitu. Nah, setelah aku research-research, setelah aku teliti, Hyundai itu juga punya potensi penjualannya yang sangat bagus. Karena Hyundai sendiri kan juga sudah memiliki pabrik rakitan sendiri di Indonesia. Oh iya, gimana bro? Di Cikarang. Oh? Jadi, Hyundai itu udah punya pabrik rakitan sendiri di Cikarang. Jadi, potensi penjualannya di sana juga lumayan bagus menurut aku gitu. Oh iya, selain itu, selain karena potensi jualnya bagus, aku tuh juga suka K-pop ya. Apalagi sama BTS. Kan BTS kan band ambasadernya Hyundai tuh. Oke, jadinya aku terkait masuk ke merek Hyundai gitu. Jadi, karena memang suka Korea, dan kebetulan juga Hyundai dari Korea Selatan ya bro ya. Betul. Jadi, memang nyambung ya, selain dengan, berarti bisa dibilang passion ya. Iya. Passion karena menyukai sesuatu yang berbau dengan Korea. Betul. Berarti, Kiki masuk ke Hyundai karena rekomendasi dari teman ya. Iya. Terus, untuk dealernya kenapa memilih daerah Sumerkan Monster Pong? Kenapa nggak di daerah lain? Karena kebetulan kan, teman aku kan dulunya dealernya di Bintaro ya. Oke. Nah, cuma karena menurut aku kayak kejauhan gitu tempatnya dari rumah aku. Karena rumah aku kan di Lipovillage Kalawaci ya. Jadi, teman aku tuh pilih rekomendasiin yang paling dekat tuh di Sumerkan Monster Pong. Kebetulan, tempatnya di situ. Jadi, aku milihnya tempat di situ aja yang dekat. Yang dekat dari rumah. Sales itu kan, dia di bagian penjualan. Kegiatannya apa yang haji sih bro? Kalau di sales? Sebenarnya tuh, Kejauh sales itu fleksibel ya. Jadi, nggak ada waktu jam tertentu gitu. Jadi, kita ngapain aja sebenarnya kita bebas gitu. Asalkan kita harus ada prospekan customer tiap hari gitu. Paling mulai dari kanvassing ke tempat-tempat yang bawa potensi gitu. Atau nggak, bikin konten untuk posting di Instagram atau di Facebook buat niklan. Nama Instagramnya apa, bro? Oh iya. Kalau kalian pengen tahu soal info Instagram, Nanti boleh deh follow akun Instagram Rizky di Rizky Hyundai SMS. Nanti saya ujin cantung kan ya? Iya. Nanti bisa dicantungin di bawah atau di sini karya. Oke. Kalau misalnya dapat jadwal pameran, Nah, kita dapat jaga pamerannya di situ. Itu pameran yang nentuin siapa? Dari SPV. SPV ya. Berarti kita nggak bisa memilih ya? Iya. Oke. Ada unit apa aja di unit? Nah, kebetulan nih di Hyundai sekarang ini, Udah ada 8 line up tertentu. Oh iya? Apa aja tuh? Nah, yang paling pertama nih, Yang paling banyak diminati, Yang paling garis itu Stagazer. Itu mobil MPV, Mobil Camilica yang bisa muat 7 citar. Terus yang kedua, Ada Stagazer tapi yang variannya lebih cost SUV, Namanya Stagazer X. Terus yang ketiga, Ada Hyundai Creta. Hyundai Creta itu mobil SUV 5 penumpang. Terus ada juga yang Santa Fe, Itu mobil SUV, Ada yang varian bensin sama diesel, Tapi itu bisa muat 7 penumpang. Terus yang kelima, Ada mobil listrik Ioniq 5, Nah, itu mobil listrik yang paling garis di Indonesia saat ini. Terus juga ada Ioniq 6 juga, Mobil listrik juga, Tapi yang berbentuk sedan. Terus ada Palisade, Itu mobil big SUV, Yang bisa muat 7 penumpang, Sama Hyundai Stagazer. Itu mobil MPV juga, Itu bisa sampai 9 penumpang. Kalau untuk Kona? Kalau untuk Kona, Kebetulan kita nanti ada keluar facelift-nya, Tapi nanti bakalan diperkenalkan, Pas Gia sebulan Juli menanti. Jadi, statusnya aja ya untuk infonya. Boleh tolong dispil nggak bro? Harganya berapa aja? Oke, Kalau untuk Stagazer X sendiri, Itu kita buka harga di, Sedangkan ya, Di 335 jutaan. Oke. Nah, itu kalian bisa. OTR ya? Hmm. OTR. OTR-nya mulai dari 335 jutaan. Kalau untuk varian kereta? Kalau untuk varian kereta, Kita ada banyak tipe bro. Mulai dari tipe aktif, Tipe trend, Style, Sama plan. Itu harganya mulai dari 290 jutaan. 290 jutaan. Mulai dari. Betul. Tipe trend yang tertingginya, Berapa bro? Kalau tipe tertingginya itu, Tipe plan di 416-800. 416. Dan itu ya? Iya. Dan itu yang paling laku saat ini, Tipe plan. Oke. Bicara sama mobil listrik nih. Apa tanggapan lu mengenai mobil listrik, Listrik yang ada di Indonesia? Kalau untuk saat ini, Jujur, Mobil listrik di Indonesia ini, Masih belum optimal. Karena kan, Pemerintah kan masih genca-gencanya, Menambah fasilitas pengisian listrik. Bahkan nanti ke depannya, Pemerintah bakalan, Mendirikan sebuah pabrik, Untuk memproduksi baterai listrik tersendiri. Sehingga dengan tujuan, Untuk menekankan harga mobil listrik. Mudah-mudahan harga potenya itu bisa jadi lebih baik. Mengenai pembayarannya bro, Sebagai sales, Gue ingin bertanya, Lebih baik mana? Membeli mobil secara cash, Atau secara credit? Nah, Itu tergantung dari, Sudut pandang customer ya. Sebenarnya kita tuh, Tidak selalu, Mewajibkan customer harus bayar kredit gitu. Tapi ya, Kita lihat dulu kebutuhan customer, Jadi sebagai sales, Kita tuh harus, Menggali kebutuhan customer nya itu, Seperti apa? Apakah, Pengen yang cash, Atau yang kredit gitu. Tapi kalau dari, Keduanya itu, Punya sisi benefit yang beda-beda ya. Boleh apa aja bro? Kalau misalkan, Yang cash dulu? Kalau dari, Cash sendiri, Itu customer, Udah jelas, Langsung pelunasan. Cuman, Itu, Belum termasuk, Asulansi. Karena kan, Asulansi kan, Berarti mereka harus, Beli di luar, Leasing tersebut itu. Sedangkan kalau, Kredit, Itu, Customer, Udah langsung bayar, TDP, Sudah langsung, Di asulansikan mobilnya itu. Selama masa tenornya. Ya, Kita kan, Sebagai konsumen, Bertanya-tanya nih, Di luar salman, Banyak sales, Apalagi sales Hyundai, Yang banyak di, Social media, Segalanya macam gitu kan. Kenapa, Kita harus, Membeli mobil Hyundai, Sama Kiki. Oke, Jadi, Kenapa, Harus beli Hyundai, Sama Rizky. Nah, Yang pertama itu, Rizky bakalan, Kasih, Talang air, TRI, Untuk pembelian, Stageser, Stageser X, Sama kereta. Terus, Yang kedua, Nanti, Rizky bakalan kasih, Voucher coating, Untuk pembelian, Mobil, Unit Hyundai, Apapun gitu. Dan, Nah, Yang satu lagi nih, Yang paling unik nih, Di Hyundai sendiri, Lagi ada program, Undian, Satu unit, Ionic 6, Setiap bulan. Pembelian apa aja? Betul, Pembelian apa aja, Di unit, Line up apapun, Nanti setiap bulan, Bakalan diundi, Satu unit, Ionic 6. Dan ini berlaku, Sampai, Desember 2024. Buat kalian nih, Yang baru nonton, Segera, Langsung, Beli mobil Hyundai, Di nomor di bawah ini. Dan, Kalau ingin datang langsung ke tempatnya, Bisa langsung datang ke, Hyundai City Store, Semonepon Mall Serpong. Betul. Langsung ketemu sama namanya, Kiki. Ingat, Kiki. Bukan Kiki Tare ya? Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Terima kasih.